Pesantren terbanyak nomor 1 Jawa Timur, bukan Jawa Timur, Jawa Barat. Pesantren terbanyak nomor 2 Jawa Timur, terbanyak nomor 3 Jawa Tengah, terbanyak nomor 4 Banten, terbanyak nomor 5 Nanggur Acah Darussalam, terbanyak nomor 6 Lampung, tepuk tangan untuk Lampung. Masjid terbanyak nomor 1 Jawa Barat, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Sulawesi Selatan, nomor 5 Lampung, Pesantren Ranking 6, Masjid Ranking 5, NU terbesar Jawa Timur Ranking 1, Ranking 2 Jawa Tengah, Ranking 3 Lampung. Memang NU itu hebat Pak, di Lampung Ranking 3 N punya. Jadi kirim ke pesantren, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Kejauhan, ya Lampung. Baik Bapak Ibu, kirim ke pondok pesantren, kalau ke pondok pesantren belum bisa, kirim anak kita ke guru ngaji. Karena begini Bapak Ibu, Ustadz-Ustadz Kampung, Kiyai-Kiyai Kampung, itulah yang banyak jasanya. Gitu begini? Makanya khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allamah. Yang terbaik di antara kalian semua, bukan yang jadi presiden. Walaupun orang berebut ingin jadi presiden. Bukan yang jadi anggota jawan. Manusia terbaik adalah orang yang tak pernah berhenti belajar al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka muliakan guru ngaji, kirim anak-anak kita ke guru ngaji. Jangan suruh mangkat sendiri. Nanti guru ngajinya tanya, ini kamu anak siapa? Anak bapak. Ibu kamu siapa? Yomama. Nggak jelas kalau kata orang Lampung, mak jelas. Antar ke guru ngaji, Pak Iyai, Ibu Nyai, Ustadz-Ustadzah, Abi, Umi, titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Qur'an. Kalau dia nakal, marahin kami ikhlas. Kalau dia ngelawan, gebuk pantatnya kami nerimo. Tapi kalau anak saya goblok. Ngaji nggak nyambung-nyambung. Ya sabar. Mungkin keturunan. Nggak jauh beda sama bapaknya. Apa mana yang mama? Abis mengucap bapak ibu nitip, anak langsung ngerobohkan teman. Langsung kasih ini DB-nya 5 juta. Di setiap bakti ada nggak? Kiamat kalau ada. Kalau ditarikkan sahria 20 ribu saja protes. Ngomong guru ngaji nggak ikhlas. Sekarang kita berhitung dulu, Bapak Ibu. Coba kita berhitung. Tahu Ayu Ting-Ting? Yang bentar lagi mau nikah sama perwira TNI? Ayu Ting-Ting ngaji satu lagu. Alamat palsu. Bayarannya 30 juta. Nyanyi nggak nyampe lima menit. Lesti Kejorah. Istrinya Rizky Bilar. Nyanyi satu lagu. 50 juta. Nyanyi nggak nyampe lima menit. Siti Badriah. Cuma nyanyi satu lagu. Emang lagi santih. Saya aja bisa kok. Satu lagu 50 juta. Nyanyi nggak nyampe lima menit. Artis Indonesia dengan bayaran termahal itu Agnes Monika. Agnes Moe kalau kata anak muda. Nyanyi satu lagu 200 juta. Nyanyi nggak nyampe lima menit. Nah saya bengok ceramah begini. Nggak segitunya. Cuma nyanyi ikhlas. Saya itu kalau ngaji di Sangoni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak di Sangoni. Cukup bangetan lah. Masa jauh-jauh dari Bandar Lampung. Tersebut banyak dianggurin aja. Tapi terus terang Bapak Ibu. Saya setiap di telpon panetia-panetia. Soan ke rumah. Ya iya. Bisa rahi pintar. Malu betul Bapak Ibu. Mengapa malu? Malu dengan kiai-kiai kampung. Malu sama guru-guru ngaji. Guru ngaji ni ku guru paling ikhlas sedunia internasional. Nggak apa ngga? Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PN. Belum ada kan? Mohon Pak Jokowi. Kami guru ngaji angkat menjadi pegawai negeri sipil. Minimal guru kontrak. Guru ngaji apa? PKK? PKK ya? P3? P3 ya? P3K. PKK lagi. Nggak ada guru ngaji itu guru paling ikhlas. Coba guru ngaji. Walaupun beras nggak punya. Nahan hati ngempet rasa. Bapak Ibu binik monyong. Nggak. Istrinya Ustaz Muhyiddin monyong nggak sih? Kira-kira. Oh nggak ya. Solehah. Solehah. Binik sudah monyong. Beras abis token sudah bunyi. Nit. Sedangkan murid-murid belum ngasih. Ngapa guru ngaji nggak berani minta? Menjaga kehormatan Al-Quran. Paling banter Bapak Ibu kalau cara di kampung saya, cara orang Sumatera, itu disindir budit ngajinya. Bada sebah ya da sebah. Bada sebah ya da seyah, roda sero bayarok. Ini ngaji orang Sumatera begitu ya. Bada sebah ya da seyah, roda sero bayarok. jadi saat jam ngajinya pada sembah ya ada sejak roda serok bayarok ya anak-anak kecil 3 tahun aja apal bayarok-bayarok begitu pulang ke rumah ibu nanya ngaji apa tadi nak bayarok oi katumah bayarok besok nak enjok tau guru ngaji soda sesok pada sembah roda serok semalaman anak di kursus ngomong sobaro begitu masuk RT KITB, KITBA sobaro kasian guru ngaji maka muliakanlah guru-guru ngaji bahkan begini bapak ibu cobalah kita berhitung kalau satu murid ngaji kita umpana hitung rokok kita ngerokok sehari dimurah-murahkan 10 ribu lah sehari kali sebulan ya pak 300 ribu kalau buat ngudut saja 300 ribu itu duit dibakar loh buat ngudut saja 300 ribu nggak salah dengan ngasih guru ngaji 300 ribu sebulan juga nggak usah banyak-banyak murid guru ngaji 20 orang saja 20 kali 300 ribu 6 juta guru ngaji dapat 6 juta sebulan langsung kredit ngambil agia wuih keren guru ngaji nggak punya motor pak agia mobilnya ada yang protes pak yae saya kan nggak ngudut apalagi yang nggak ngudut membayarnya double 600 ribu kali kan 20 12 juta guru ngaji nggak jadi ngambil agia ngambilnya innova ini cara penghormatan kita walaupun guru ngaji nggak minta sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi Ahlu Al-Quran Allahumma Amin Amin Ya Rabbul Adamin Barang siapa yang membaca Al-Quran maksudnya belajar Al-Quran bahkan kalau bisa menghapal Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran Maka akan dipasangkan Maka akan dipasangkan akan dipasangkan kepada kedua orang tuanya Bapak E kali Mama E dipasangkan Mahkota di kepala kedua orang tuanya Nanti pada hari kiamat Halo Halo Sampaian Santriwan Santriwati RTK Darul Mutakin Nantinya akan memasangkan Mahkota di pe kepala kedua orang tuanya Allahumma Amin Bahkan naik sampian ngamal Al-Quran walaupun tidak hafal Al-Quran yang penting terus belajar Al-Quran walaupun tidak hafal Al-Quran yang penting istiqamah berusaha mengamalkan Al-Quran bisa membawa orang tuanya tujuh nasab ke atas masuk surga tujuh nasab ke atas itu siapa aja bapak habis bapak kok ibu sama nenek kakek ya bapak ibu kakek nenek nomor dua kakek habis kakek buyut bar buyut canggah bar canggah wareng bar wareng udeg udeg bar udeg udeg gantung siwur habis gantung siwur geropak santek habis geropak santek debok bosok habis debok bosok galih asem kan katanya satu anak ahlul quran bisa menolong sepuluh keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka tau lagi satu anak ahlul quran bisa memasukkan keluarganya ke dalam surga sepuluh orang walaupun sudah dipastikan masuk neraka keluarganya bahkan bahkan di riwayat yang lain tujuh nasab ke atas bisa dimasukkan ke dalam surga mugi-mugi bapak ibu anak panjenengan semua menjadi ahlul quran amin yang penting istiqomah belajar al-quran santriwan juga istiqomah belajar al-quran jangan pernah lelah jangan pernah menyerah istiqomah kami adalah laskar sabi-lilah pecinta wali somo dan para andia mewaris perhadapan islam di nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia